Bismillahirrahmanirrahim Ustadz ini ada pertanyaan dari web dari yudi.rehabhati.com beliau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama ada dua pertanyaan istri saya kadang sering kesurupan kata beberapa orang yang ditemui bahwa istri saya terkena sihir sampai banyak jin yang mendiami badan istri saya memang sebelum istri saya bertobat merupakan wanita malam pernah pasang susuk sampai banyak ke dukun agar dirinya laris terus pernah dibeli benda berbulu oleh pacarnya terdahulu sebelum menikah sama dia sekarang ketika hendak atau sudah melakukan sholat sering keluar darah seperti menstruasi dan itu berkali-kali pokoknya setiap waktu sholat akan tetapi kalau dia tidak mendirikan sholat malah tidak keluar darah tersebut mohon solusinya pak ustad karena istri saya sudah hijrah dan tobat akan tetapi ujian ini begitu terasa berat untuk dirinya baik itu pertanyaan pertama baik iya pak yudi ya dari rehabahati.com ini yang bertanya beliau mengatakan bahwa istrinya adalah mantan seorang wanita malam dan beliau mengatakan sebelum beliau dulu menikah sebelum beliau dulu terjun ke dunia itu ada dipasang susuk dan juga bulu perindu oleh pacarnya agar dirinya laris ini subhanallah tabarokarrahman ihwa sekalian dipasang susuk yang pertama adalah di install jimat secara permanen di tubuh jadi ada jimat yang eksternal disaku ini dipasang di dalam tubuh itu mundurot yang sangat besar sekali pasti ada setan di dalam dirinya ya susuk itulah yang menjadi pemancar nanti ya pemancar sinyal setannya pemancar atau penguat kekuatan setan dalam tubuhnya kemudian yang kedua bulu perindu bulu perindu itu dikenal sebagai pelet yang memang akan membuat wanita itu menjadi hiperseks jadi menjadi liar karena dia akan merangsang area pital wanita setannya akan tinggal di area tersebut Allah alam jadi seringnya keserupan istri beliau ini bukan karena jinahnya bukan karena maksiat jinahnya tetapi karena dipasang susuk itu seperti itu jadi kemudian bagaimana cara bertaubatnya pertama subhanallah dosa yang bertumpuk jadi menjual tubuhnya ya dan melariskannya dengan sihir jadi jinnah dan sihir dalam satuan waktu pertama ini harus melakukan taubat yang besar dalam artian taubatan nasuha betul-betul menyesal mohon ampun kepada Allah dan tidak akan pernah melakukannya lagi dan kemudian melakukan amal-amal besar taubat daripada dosa yang besar selain istighfar adalah membalasnya mengimbanginya dengan amal-amal yang besar bagi seorang wanita bertobat dan kemudian melakukan amal besar diantaranya adalah taat kepada suaminya berbakti kepada suami dan orang tuanya kemudian berikutnya menjadi muslimah yang seutuhnya solat lima waktu menjaga dirinya berhijab kalau bisa kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian selanjutnya adalah taat kepada suaminya insyaallah ini akan sedikit demi sedikit mengikis kemudian Pak Yudi tadi mengatakan ketika mau hubungan suami istri atau setelah selesai solat itu muncul namanya darah Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya istihadah atau pendarahan atau bleeding itu bukan bagian daripada menstruasi tetapi hentakan syaitan jadi ini adalah bagian daripada tipu daya syaitan jadi pendarahan itu beda dengan menstruasi seluruh pendarahan adalah hentakan syaitan ini disebut kategori sihir Arab tu jadi ada sihir yang menghalangi hubungan suami istri dengan keluarnya darah tetapi ini berbentuk halangan untuk ibadah dan ini ditimbulkan oleh syaitan yang sama jadi Pak Yudi nanti ketika jinnya keluar maka pendarahan ini akan hilang keserupannya juga akan hilang dan Pak Yudi akan mendapati istrinya menjadi lembut kembali menjadi wanita yang seutuhnya bagaimana solusinya tetap lakukan rukih mandiri dengan istiqamah dengan iman dan tawakal kepada Allah SWT baca surah Al-Baqarah setiap hari dalam satu atau dua minggu insya Allah akan ada perubahan jadi intinya kalau belum dirukih mungkin harus dirukih dulu oh betul tetap kita harus dirukih terlebih dahulu dan rukih adalah satu-satunya dalam hal ini kepada beliau selain bertahubat ini pertanyaan yang kedua saya ingin membersihkan segala jin yang ada pada diri saya karena pernah mandi pernah mandi oleh air yang telah diculupkan batu merah batu merah dan jin yang turun-temurun dari nenek moyang baik masih Pak Yudi juga ya baik Pak Yudi yang dimuliakan pertama meminum rendaman batu delima itu tidak menimbulkan keraksukan setan atau datangnya jin kecuali memang jin itu ada di batu tersebut atau batu itu memang betul-betul ada setannya kadang-kadang hanya tipuan saja yang Pak Yudi harus konsentrasi adalah tentang jin nasab tadi baik untuk jin nasab pertama itu berlaku kepada seorang anak yang belum balik kalau Pak Yudi sudah menikah yakin sudah balik maka tidak ada hubungan lagi dengan orang tua maksudnya tidak menyalahkan lagi orang tua tetapi syaitan itu tinggal di dalam dosa-dosa yang kita lakukan artinya taubat daripada dosa itu insya Allah kemudian mohon ampun kepada Allah dan kemudian rukiah lah seperti mana biasanya dengan berikrar nah ini untuk memutuskan jin nasab ini ada ikrar ya sebelumnya kita ketahui dengan tiga ikrar yang pertama ikrarnya adalah menyampaikan kepada Allah Ta'ala misalkan Ya Allah Duhidrat yang maha menyaksikan saksikanlah ikrar hamba mulai hari ini hamba berlepas diri hamba mengingkari seluruh perjanjian persekutuan ya akad-akad haram antara hamba dengan bangsa jin yang kedua hamba mewakili keluarga hamba ayah anda dan ibu anda hamba leluhur serta keturunan hamba menyatakan berlepas diri dari ikatan-ikatan antara kami dengan bangsa jin dan yang ketiga memohon pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah mendeklarasikan pemurusan dengan iblis itu selama-lamanya dan kemudian perbaiki diri dan rukiah mandirilah insya Allah Allah mudahkan amin ajak Allah Ustaz barakallahuikum atas pertanyaan atas jawabannya Allah ibarik fik untuk Ustaz Yadi untuk Bapak Yadi Yudi ini mudah-mudahan jawaban dari guru kami atau misalnya Ustaz Nay bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini membebani Bapak sekeluarga mudah-mudahan Allah istiqamahkan hijrahnya dan dikumpulkan bersama kami di syugahnya nanti amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh